Om Swastiastu Nama saya Gede Mahesha Satria Indra Nubraha Absentiga dari 11 MIPA 4 Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh Kapten Patimura Nama aslinya Thomas Mutulesi lahir di Haria Pulau Sapurwa, Maluku 8 Juni 1783 Meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 Pada umur 34 tahun juga dikenal dengan nama Kapten Patimura Atau Patimura adalah Pahlawan Nasional Indonesia dari Maluku Kontribusi Kapten Patimura Sebagai panglima perang, Kapten Patimura mengatur strategi perang bersama pembantunya Sebagai pemimpin, dia berhasil mengordinir Raja-Raja dan Patih Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pemimpin rakyat Mengatur pendidikan, menyediakan pangan dan membangun benteng-benteng pertahanan Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga mengalang bersatuan dengan Kerajaan Tenate dan Tidore Raja-Raja di Bali, Sulawesi dan Jawa Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba Tipu muslihat dan bumi hangus oleh Belanda Di Sapurwa, dia dipilih oleh rakyat untuk mimpin perlawanan Untuk itu, ia pun dinobatkan bergelar Kapten Patimura Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi Rakyat Sapurwa di bawah kepimpinan Kapten Patimura tersebut berhasil merebut benteng Durstede Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Residen Van der Breck Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga dihancurkan pasukan Kapten Patimura Alhasil, selama 3 bulan benteng tersebut berhasil diguasai pasukan Kapten Patimura Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak Dilengkapi dengan persenyataan yang lebih modern Pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur Di sebuah rumah di Sirisori, Kapten Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda Bersama beberapa anggota pasukannya, ia dibawa ke Ambon Di sana beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerjasama dengan pemerintah Belanda Namun selalu ditolaknya Di sebuah para tokoh perjuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya Di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di Kota Ambon Atas kegigiannya memperjuangkan kemerdekaan Kapten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan Oleh pemerintah Republik Indonesia Alasan saya memilih Kapten Patimura Yaitu, beliau adalah sosok pemimpin yang berani mengambil resiko walau nyawa taruhannya Dengan kegigihannya, beliau memimpin pasukan yang berasal dari berbagai daerah Salah satunya Kerajaan Ternate dan Tidore Raja-raja di Bali, Sulawesi dan Jawa Dengan pasukan tersebut, beliau berhasil menguasai benteng Gursede selama 3 bulan Sampai akhirnya direbut kembali oleh Belanda Dan pasukan beliau akhirnya ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya Atas kegigian dan keberanian memperjuangkan kemerdekaan Kapten Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan Republik Indonesia Sekian dari saya, jika ada salah-salah Mohon dimaafkan Saya tutup dengan para masanti Om Santi 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 Om